Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson Dan kali ini saya ingin membuat sesi fun readingnya, segmennya dengan tema Siapakah Spirit Guideku, siapakah roh penjaga atau Spirit Guideku, dan dari mana asalnya Oke, bisa dimengerti, siapakah roh penjaga atau Spirit Guideku, dan dari mana asalnya Dan ini adalah request dari salah satu subscriber atau komentator kita ya Dan bagaimanapun tetap, saya ingin mengatakan kalau ini adalah general reading dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya So, belum tentu bisa resonate bagi semua orang Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya Kalau resonate, berarti energi kalian ketarik disini Spirit Guide ingin menampakkan dirinya kepada kalian disini Karena setiap orang memiliki Spirit Guide, roh penjaganya Keberadaan mereka, Spirit Guide kita itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan kita Tanpa kita sadari, ya Terkadang kita tidak pernah menyadari keberadaan mereka Padahal mereka sangat dekat sekali Memberi kita petunjuk, memberi kita arahan Atau kita sedang memiliki masalah, mereka lah yang menghibur diri kita Oke Dan Kalau resonate ya Ini berarti energi kalian ketarik disini Kalian berjodoh dengan readingan ini Kalau tidak resonate berarti Maaf, readingan ini bukan untuk kalian Kalian masih belum berjodoh dengan readingan ini Dan Mungkin saja readingan ini Untuk orang-orang yang kalian pikirkan ya Bisa jadi pacar kalian Teman kalian Tetangga kalian Atau sepupu kalian Atau siapa saja Oke Nah Readingan saya ini timeless Dan Tidak terbatas oleh gender Oke Tidak terbatas pria ataupun wanita Semuanya juga bisa Oke Dan Bagi kalian yang barusan hadir disini Harap di subscribe channel saya Di like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan kalian Channel saya ini ya Supaya seiring Semakin bertambahnya subscriber saya Saya semakin semangat di dalam menyajikan konten-konten yang bisa berguna Dan bermanfaat Untuk kalian Kedepannya nanti Oke Dan disini ada Terdampar Tiga file dengan tiga simbol Lotus biru Dari kiri ke kanan ya Lotus biru Dek pertama Lotus hijau Untuk Dek kedua Dan lotus ungu Untuk Dek ketiga Nah silahkan kalian Pilih menggunakan intuisi kalian Atau kalian boleh memilih ketiga-tiganya Karena spirit guide kita itu bisa jadi lebih dari satu Oke Kalau kalian boring mendengarkannya Maka Satu hari mendengarkan satu Dek Keesokan hari mendengarkan satu Dek Dan lusa harinya mendengarkan Dek yang ketiga Oke Ini solusinya Gunakan insting kalian Intuisi kalian ya Untuk memilih Nah bila perlu di pause dulu videonya Sudah siap Bisa kita mulai Oke Sekarang kita masuk Ke Dek Kelompok yang pertama Nah viewers Inilah Dek kelompok yang pertama Dengan simbol Lotus biru Oke Bagi kalian yang ingin tahu Siapa Spirit guide Atau Roh penjagaku Dari mana asalnya Dan Apa saja yang dia lakukan Apa saja yang jadi Tujuannya itu Oke Sekarang kita Lihat Satu kartu tema Secara keseluruhan Dear God Universe Salam semesta Tuhan Moham Beritahu kami Tema secara Keseluruhan Bagi viewers Yang memilih Dek kelompok pertama Dengan simbol Blue Lotus Lotus Biru Siapakah Roh penjaga Atau spirit guide Gu Dari mana asalnya Dan apa tujuannya Oke Saya tarik Satu kartu Energinya Secara acak Witch Healer Hmm This is so interesting Okay Which Healer Penyihir Atau Disini Healer Seorang Penyembuh Oke Hmm Dari sini Saya bisa Mengatakan Keadaan Keadaan Seperti ini Mayoritas Tidak Semuanya Mungkin Beberapa Dari kalian Yang memilih Dek kelompok Pertama ini Ya Kalian Kalian Sedang Berdealing Dengan Seorang Yang dari Masa lalu Kalian Mungkin Saja Ini Adalah Nenek Moyang Kalian Ya Atau Leluhur Kalian Dan Kelihatan Sekali Mayoritas Dari kalian Yang memilih Dek Kelompok Yang pertama Ini Mungkin Nenek Moyangnya Dulu Ya Atau Leluhurnya Dulu Adalah Seorang Maaf kata Maaf kata Ya Seorang Dukun Ya Seorang Dukun Yang mengobati Orang Di Apa Di kampung Halaman Mereka Ya Mereka Seorang Orang Pintar Atau Dukun Yang cukup Terkenal Sekali Disini Dan Tugas Mereka Adalah Memberi Penyembuhan Bagi Orang Orang Yang Sakit Ya Dan Dari Mana Asalnya Sudah Bisa Diketahui Ya Disini Ya Kalau Leluhur Ini Sepertinya Memang Berasal Dari Suasana Perdesaan Ya Disini Ya Mungkin Saja Mayoritas Dari Beberapa Dari Kalian Yang memilih Dek Kelompok Yang pertama Ini Berasal Dari Daerah Pinggiran Ya Daerah Yang Yang Dekat Hutan Ya Suatu Perdesaan Kampung Halaman Yang Yang Dekat Dengan Hutan Oke Dan Ya Ini Adalah Leluhur Ya Nenek Moyang Kita Ya Mungkin Secara Turun Temurun Ya Keluarga Kalian Berpindah Ke Perkotaan Oke Nah Tapi Yang pastinya Disini Dia adalah Seorang Penyembuh Oleh Oke Dia Adalah Orang Pintar Di Desa Atau Kampung Halamanya Yang cukup Terkenal Sekali Yang Sudah Tiada Yang Sudah Meninggal Ya Yang Sudah Tutup Usia Bisa Jadi Itu Leluhur Kalian Atau Kakek Nenek Kalian Juga Bisa Ya Tapi Itu Hanya Untuk Beberapa Orang Saja Dan Dari Mana Datangnya Ya Dari Kampung Halaman Kalian Asal Muasal Kalian Berasal Dari Kampung Halaman Mana Ya Kalian Yang Tahu Sendiri Itu Dan Yang Pastinya Kalian Sedang Berdiling Dengan Roh Penjaga Atau Spirit Guide Seorang Pintar Seorang Dukun Di Masa Hidupnya Itu Yang Kerjanya Mengobati Orang Atau Bisa Jadi Tabib Juga Bisa Di Sini Tabib Juga Bisa Karena Di Jaman Kuno Tidak Ada Dokter Yang Lebih Terkenal Adalah Tabib Kita Lihat Penjelasannya Dear God Universe Tuhan 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 Beritahu Kami Penjelasan Tentang Siapa Spirit Guide Ku Dari Mana Asalnya Dan Apa Tujuannya Bagi Viewers Yang Membeli Dek Kelompok Pertama Dengan Simbol Lotus Biru Oke Saya Akan Tarik Lima Kartu Energinya Secara Acak Nine of Stone Tradition Ini Sudah Sangat Lama Sekali Nine of Stone Disini Elemen Yang Terkoneksi Atau Jodiac Yang Terkoneksi Adalah Elemen Tanah Nine of Stone Elemen Tanah Dengan Jodiac Capricorn Taurus And Virgo Terutama Jodiac Virgo Disini Oke Wheel of Fortune Wheel of Fortune Ini Adalah Planet Jupiter Planet Jupiter Mendominasi Jodiac Taurus Kalau Enggak Salah King Of Vessel King Of Cups Heron King Of Vessel Atau King Of Cups Ini Adalah Water Sign Elemen Air Dengan Jodiac Aries Leo Eh Bukan Dengan Jodiac Cancer Scorpio Pisces Terutama Jodiac Scorpio Ini Hanya Jodiac Saja Yang Terkoneksi Atau Ciri Khas Mereka Menyerupai Jodiac Yang Saya Sebutkan Queen Of Vessel Ini Ini Adalah Aries Oke Water Sign Elemen Air Dengan Jodiac Aries A Maaf Dengan Jodiac Cancer Cancer Scorpio Pisces Terutama Cancer Disini Oke The Summon Magician Ah Ini Sudah Sangat Positif Sekali The Summon Magician Kaitannya Dengan Kartu Witch Atau Penyihir Saman Ini Adalah Seorang Dukun Artinya Saman Ini Terkoneksi Dengan Planet Mercurius Oke Memang Planet Mercurius Itu Mendominasi Jodiac Cancer Dan Disini Dikatakan Dengan Sangat Jelas Sekali Saman Magician Sama Seperti Witch Penyihir Saman Adalah Dukun Atau Orang Pintar Oke Dan Tugasnya Adalah Menyembuhkan Jadi Mayoritas Dari Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Pertama Ini Sepertinya Tidak Mudah Atau Tidak Gampang Untuk Terserang Penyakit Pertama Kedua Mayoritas Dari Kalian Ini Selalu Memiliki Keberuntungan Di Dalam Hal Apapun Di Dalam Menyelesaikan Masalah Apapun Saat Kalian Memiliki Problema Maka Spirit Guide Ini Akan Membantu Kalian Menyelesaikan Masalah Kalian Nine Of Stone Apalagi Disini Ada King Dan Queen Sepasang Caps Lagi King Of Vessel Dan Queen Of Vessel Dan Disini Sudah Jelas Sekali Mungkin Ini Kakek Dan Nenek Atau Leluhur Kalian Yang Memang Sepasang Sepasang Disini Sepasang Itu Suami Dan Istri Oke Di Masa Hidupnya Itu Memang Kerjanya Adalah Sebagai Orang Pintar Yang Mengobati Orang Yang Menyembuhkan Orang Dan Nine of Stone Kalau Ditanya Dari Asalnya Tidak Lain Lagi Asalnya Datangnya Dari Kampung Halaman Kalian Di Zaman Terdahulu Di Zaman Dahulu Kala Itu Mungkin Saja Sebelum Kalian Lahir Tapi Yang Pastinya Walaupun Mereka Telah Menjadi Spirit Guide Telah Menjadi Roh Penjaga Bagi Diri Kalian Mereka Selalu Melindungi Kalian Mereka Tidak Akan Membiarkan Kalian Tertimpa Masalah Karena Disini Ada Will Of Fortune Mereka Selalu Membawakan Keberuntungan Kepada Kalian Saya Bisa Merasakan Kalau Mayoritas Dari Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Pertama Ini Tidak Akan Pernah Kesulitan Dengan Yang Namanya Finansial Atau Keuangan Apalagi Line Of Stone Oke Tujuannya Mereka Sangat Menyayangi Kalian Mereka Itu adalah Spirit Yang Independent Yang Mandiri Di Masa Lalu Mereka Membawa Energi Kemandirian Kedalam Hidup Kalian Ya Sehingga Mayoritas Di Antara Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Pertama Ini Orangnya Akan Menjadi Sangat Mandiri Sekali Tidak Membutuhkan Siapapun Oke Bisa Berjalan Sendiri Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Dan Kalian Aman Berjalan Kemana Pun Melakukan Usaha Apapun Pekerjaan Apapun Karena Spirit Guide Ini Akan Membantu Kalian Oke Apalagi Saman Atau The Magician Spirit Guide Ini Atau Leluhur Kalian Ini Ya Yang Telah Menjadi Roh Penjaga Kalian Ini Akan Bisa Melakukan Apapun Untuk Kalian Terutama Di Saat Kalian Menghadapi Situasi Kesulitan Di Dalam Hal Finansial Maka Mereka Mereka Akan Memberi Kalian Keberuntungan Ya Disini Ya Keberuntungan Dalam Segi Materi Ya Tapi Kalau Dalam Segi Asmara Ya Ini Tidak Dikatakan Mereka Hanya Dikatakan Kalau Mereka Kalian Terkoneksi Dengan Mereka Karena Mereka Sangat Menyayangi Keturunan Mereka Memiliki Hubungan Ikatan Tali Keluarga Tali Perasaan Emosional Sehingga Terhadap Keturunan Keturunan Mereka Mereka Akan Terus Menjaga Dan Melindunginya Dengan Segala Macam Cara Terutama Dari Kartu Desaman Oke Dukun Ini Jadi Kalian Tidak Begitu Khawatir Kalau Kalian Bisa Jatuh Sakit Atau Terkena Penyakit Yang Berat Ya Karena Kalian Sedang Berada Di Dalam Perlindungannya Apalagi Dia Seorang Healer Saat Kalian Sakit Hati Dia Menyembuhkan Sakit Hati Kalian Saat Kalian Memiliki Banyak Masalah Dia Memberikan Solusi Untuk Kalian Dengan Caranya Tersendiri Oke Memberikan Keberuntungan Di dalam Masalah Finansial Untuk Kalian Saran Saya Disini Kalau Bisa Berdoa Saat Kalian Melakukan Ibadah Jangan Lupa Untuk Mendoakan Mereka Sebagai Wujud Terima 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 Kasih Dari Kita Ya Dan Kalau Bisa Bagi Kalian Yang Sekiranya Beberapa Orang Saja Yang Sudah Tahu Siapa Leluhur Kalian Yang Selalu Menjaga Kalian Diharapkan Kalau Kalian Sedang Melakukan Jiarah Kekuburan Mereka Doakan Mereka Bersihkanlah Kuburan Mereka Karena Itu Juga Bisa Menjadi Sebuah Pahala Dan Wujud Dari Rasa Terima Kasih Dari Diri Kita Kepada Mereka Oke Bersihkan Kuburan Mereka Dalam Arti Kalau Kuburan Mereka Telah Ditumbuhi Oleh Rumput Rumput Teki Ditabut Semuanya Kita Lihat Dear God Universe Please Give us Your Advice Your Message Your Message Berikan Saran Pesan Dan Nasihat Masukkan Masukkan Untuk Kami Yang Memilih Dek Kelompok Pertama Tentang Spirit Guide Kami Dan Disini Saya Merasakan Di Masa Lalu Di Saat Kehidupan Mereka Itu Mereka Spirit Spirit Guide Kalian Itu Adalah Seorang Yang Pekerja Keras Juga Seorang Yang Pekerja Keras Apalagi Disini Ada King Dan Queen Of Vessel Sama Sama Saling Bahu Membahu Membangun Keluarga Melakukan Pekerjaan Tugas Mereka Misi Mereka Saat Ada Di Dunia Ini Untuk Memang Sudah Untuk Membantu Orang Dengan Cara Menyembuhkan Orang Bisa Jadi Tabib Juga Bisa Atau Dokter Juga Bisa Kalau Sudah Masuk Ke Jaman Yang Lebih Modern Disini Swan Spirit Oke Time For A Deep Dive Oke Waktunya Untuk Menyelam Lebih Dalam Nah Disini Dikatakan Waktunya Untuk Kalian Menyelami Mereka Dengan Lebih Mendalam Lebih Kenal Kepada Mereka Lebih Dekat Kepada Mereka Bagaimana Caranya Yakni Dengan Cara Mendoakan Mereka Oke Saat Kalian Sedang Memiliki Masalah Jangan Pernah Lupakan Mereka Melalui Doa Kalian Kepada Tuhan Mintalah Tuhan Untuk Menurunkan Spirit Guide Untuk Membimbing Kalian Oke Mengutus Spirit Guide Leluhur Kalian Ini Untuk Datang Untuk Turut Ikut Campur Tangan Atau Turut Membereskan Masalah Kalian Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Dek Kelompok Yang Pertama Ini Sekarang Kita Masuk Dek Kelompok Yang Kedua Nah Viewers Inilah Dek Kelompok Yang Kedua Dengan Simbol Lotus Hijau Kita Lihat Satu Kartu Tema Secara Keseluruhan Oke Dear God Universe Please Tell us For viewers Who Pilih Choose That Number Two With Green Lotus As A Symbol Siapakah Spirit Guide Ku Dari Mana Asalnya Dan Apa Niat Dan Tujuannya Oke Nah Saya Akan Tarik Satu Kartu Energy Secara Acak Water Cleansing Oke Water Cleansing Nah Disini Ada Gambar Seorang Wanita Yang Dimana Seperti Dia adalah Seperti Roh Penjaga Dari Sebuah Danau Dari Sebuah Sungai Ya Sedangkan Disini Sepertinya Ada Seorang Yang Sedang Mandi Atau Biasa Yang Kalian Lakukan Di Sungai Ya Yang Orang Lakukan Di Sungai Seperti Mencuci Pakaian Ataupun Mandi Juga Bisa Ya Nah Bisa Jadi Roh Ini Datangnya Saat Beberapa Dari Kalian Ya Yang Mungkin Tinggalnya Di Daerah Pedesaan Zaman Dulu Ya Di saat Kalian Sedang Mandi Di Sungai Ya Ataupun Sedang Membersihkan Mencuci Baju Oke Di Sungai Dan Saat Itulah Datang Roh Penjaga Tersebut Mungkin Saja Roh Penjaga Tersebut Memiliki Rasa Simpati Kepada Kalian Memiliki Koneksi Terhadap Kalian Berupa Ya Koneksi Itu Bukan Berarti Mesti Ada Hubungan Kekeluargaan Ya Tidak Mesti Oke Mungkin Saja Mereka Merasa Simpati Kepada Diri Kalian Ya Dan Tau Taunya Disini Dikatakan Di Sungai Tersebut Ternyata Memiliki Penunggunya Oke Penunggunya Itu Adalah Seorang Wanita Disini Oke Kalian Tidak Sengaja Bertemu Dengan Dia Mungkin Di Saat Kalian Sedang Mandi Atau Sedang Mencuci Pakaian Atau Bisa Jadi Kalau Bukan Kalian Adalah Tapi Adalah Keluarga Kalian Yang Yang Dari Dulu Dulu Sebelumnya Di Masa Masa Lalu Di Saat Mereka Masih Tinggalnya Di Pendesaan Itu Tapi Yang Pastinya Ini Ada Kaitannya Dengan Air Oke Dan Disanalah Dia Datangnya Oke Mungkin Saja Secara Tidak Sengaja Ya Dikatakan Disini Saat Saat Itu Ya Mereka Tertarik Oke Mereka Memiliki Rasa Simpati Oke Merasa Terkoneksi Oke Terhadap Diri Kalian Dan Sehingga Roh Penjaga Tersebut Atau Si penunggu Dari sungai Tersebut Mengikuti Kalian Ataupun Keluarga Kalian Orang Tua Kalian Hingga Turun Temurun Datang Kepada Kalian Untuk Menjaga Kalian Oke Dan Kita Lihat Penjelasannya Dari Kartu Tara Dirga Universe Tuhan Moham Beri Kami Penjelasan Bagi Viewers Yang Memilih Dek Lompok Kedua Dengan Simbol Lotus Hijau Siapakah Spirit Guide Dari Mana Asalnya Dan Apa Tujuannya Entah Kenapa Dari Tadi Saya Fokus Melihat Wanita Yang Sedang Berdiri Di Atas Air Ini Itu Sepertinya Sosok Sosok Seorang Peri Maaf Peri Penunggu Atau Roh Penunggu Juga Yang Menjaga Di Kawasan Sungai Danau Di saat Kalian Mungkin Sedang Mencuci Pakaian Sedang Mandi Di Sungai Saat Itu Keluarga Kalian Maka Dari Sana Datangnya Mengikuti Kalian Four Fon Elemen Api Dengan Elemen Dengan Jodhia Aries Leo Sagittarius Terutama Jodhia Aries Hanya Koneksi Saja Disini Hanya Koneksi Berupa Sifat Atau Karakteristik Yang Mendekati Jodhia Yang Saya Sebutkan The Hierophant Ini Adalah Jodhia Taurus Hierophant Oke Nah Dari Kedua Kartu Ini Jika Dipadukan Berarti Roh Penunggu Ini Yang Ada Di Sungai Ini Ada Hubungan Keluarga Dengan Kalian Di Masa Lalu Di Kehidupan Yang Sangat Lampau Sekali Dimana Mungkin Saja Saat Itu Kalian Masih Belum Dilahirkan Kedunia Ini Saya Jadi Merinding Ini Bulu Kuduk Saya Sudah Berdiri Semua Ini Kenapa Yang Pastinya Ada Koneksi Keluarga Mungkin Saja Datangnya Dari Leluhur Kalian Nenek Moyang Kalian Sebelum Kalian Lahir Dimana Kehidupan Di Jaman Kuno Dulu Mungkin Hidupnya Di Perdesaan Mandinya Di Sungai Cuci Baju Juga Di Sungai Nah Secara Turun Temurun The Hermit Oke Sepertinya Roh Penjaga Ini Niat Dan Tujuannya Itu Adalah Sebagai Penuntun Jalan Pemberi Cahaya Di Saat Kalian Sedang Putus Asa Di Saat Kalian Sedang Kebingungan Maka Roh Ini Bisa Menuntun Kalian Oke Memberikan Jalan Atau Cahaya Yang Terang Untuk Diri Kalian Entah Kenapa Yang Yang Dek Kedua Ini Kok Rasanya Saya Merinding Sekali Ini E Of Sword The Hermit Ini Adalah Virgo E Of Sword Ini Terkoneksi Dengan Elemen Udara Dengan Jodhia Libra Aquarius Gemini Oke Terutama Jodhia Gemini Disini Oke Tree Of Cups Hmm Tree Of Cups Disini Terkoneksi Dengan Elemen Air Lagi Aduh Elemen Air Lagi Cancer Scorpio Pisces Terutama Jodhia Cancer Disini Nah Saya Ingin Menjelaskan Ya Mungkin Disini Mayoritas Dari Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Kedua Ini Tidak Mempercayai Keberadaan Dari Roh Penjaga Atau Spirit Guide Ini Ya Mungkin Dikanakan Oleh Faktor Ajaran Agama Atau Bagaimana Ya Tapi Kalau Di Agama Saya Agama Buddhis Itu Sangat Dipercaya Sekali Ya Yang Pasti Ini Memiliki Dia memiliki Hubungan Keluarga Dengan Kalian Mungkin Saja Di Kehidupan Masa Lampau Atau Bisa Jadi Spirit Guide Ini Adalah Di Kehidupan Yang Sebelumnya Sebelum Kalian Dilahirkan Sebelum Kalian Menjalani Renkarnasi Pernah Berumah Tangga Dengan Kalian Oke Disini Ada kartu Rumah Tangga Ya Pernah Menikah Dan Memiliki Rumah Tangga Dengan Kalian Bisa Jadi Dia Adalah Twin Flame Kalian Oke Atau Soulmate Kalian Di Di Masa Lalu Sehingga Disini Mungkin 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 Ini Virasat Kalian Yang Memilih Dek Kelompok Kedua Ini Pasti Akan Merasakan Seperti Kok Sulit Terbuka Dalam Masalah Jodoh Sulit Bertemu Dengan Jodoh Sulit Bertemu Dengan Pasangan Karena Pasangan Kalian Sebenarnya Adalah Yang Sejatinya Adalah Spirit Guide Roh Penjaga Yang Ada Di Kehidupan Di Masa Lampau Dimana Kalian Bertemu Atau Terkoneksi Dengan Dia Itu Saat Berada Di Sebuah Danau Atau Di Sebuah Sungai Di Saat Kalian Sedang Mencuci Pakaian Atau Sedang Mandi Disana Atau Bisa Jadi Tempat Tinggalnya Memang Dekat Dengan Danau Ya Dekat Dengan Sungai Sehingga Setelah Meninggal Atau Tutup Usia Dia Menjadi Roh Penunggu Yang Menjaga Di Kawasan Sungai Ataupun Danau Tersebut Oke Disini Dikatakan Eh Of Sta Ya Katu Sta Mungkin Beberapa Dari Kalian Itu Merijek Dia Oke Merijek Atau Menyangkal Keberadaan Dia Mungkin Saja Kalian Tidak Percaya Tapi Namanya Rasa Percaya Atau Tidak Itu Tidak Bisa Dipaksakan Dan Disini Saya Hanya Sebagai Mediator Atau Media Untuk Membasahnya Saja Oke Apalagi Tambah Kartu Hierofen Kartu Hierofen Ini Kartu Keluarga Atau Bisa Jadi Kartu Pernikahan Sedangkan Four of One Ini Adalah Rumah Tangga Mungkin Kalian Di masa Lalu Kehidupan Sebelumnya Pernah Berumah Tangga Dengan Dia Pernah Menikah Dengan Dia Oke Dan Hari Ini Sampai Di Kehidupan Ini Dia Terus Menjaga Kalian Memberikan Solusi Dan Jalan Terutama Ibaratnya Jika Kalian Sedang Tersesat Di Dalam Kegelapan Dia Akan Menjadi Cahaya Yang Menuntun Kalian Untuk Keluar Dari Masalah Tersebut Tapi Sayangnya Kalian Tidak Percaya Akan Keberadaannya Oke Disini Ada Kartu Tri of Cups Sebuah Perayaan Oke Dikatakan Kalau Disandingkan Dengan Kedua Kartu Ini Maknanya Adalah Dia Ingin Kalian Mengakui Keberadaannya Oke Disini Sudah Terlihat Jelas ya Mungkin Kalian Merijek Dia Menyangkal Dan Tidak Percaya Akan Keberadaan Dia Oke Tapi Kembali Lagi Rasa Percaya Atau Tidak Itu Adalah Terserah Kalian Oke Karena Saya Bisa Mengerti Mungkin Saja Dari Ajaran Agama Kalian Tidak Mengizinkan Kalian Mempercayai Akan Adanya Roh Penjaga Atau Spirit Guide Itu Dear God Universe Tuhan Mohon Beri Kami Saran Dan Pesan Bagi Viewers Yang Memilih Dek Kelompok Kedua Dengan Simbol Lotus Hijau Yang Pastinya Disini Kalian Sedang Terkoneksi Dengan Air Dan Jikalau Saran Saya Bagi Kalian Mayoritas Beberapa Dari Kalian Yang Mungkin Daerah Asal Muasal Kalian Dari Suasana Pedesaan Harap Dipertimbangkan Kembali Terutama Apalagi Tempat Kalian Di Pendesaan Itu Semisalnya Dekat Dengan Sungai Dekat Dengan Danau Maka Harap Diperhatikan Untuk Masalah Yang Satu Ini Oke Nah Disini Saran Dan Pesan Dan Nasihat Untuk Kalian Trust In Divine Deters Coyote Spirit Trust In Divine Deters Atau Percaya Pada Jalan Memutar Ilahi Oke Nah Disini Disuruh Kalian Untuk Percaya Berarti Benar Dari Kartu Penjelasan Kalian Tidak Mempercayainya Sehingga Kalian Merijek Atau Menolak Keberadaannya Padahal Spirit Gate Atau Roh Penjaga Ini Telah Banyak Membantu Diri Kalian Dia Memiliki Koneksi Keluarga Bahkan Lebih intim Lagi Rumah Tangga Dengan Kalian Mungkin Kalian Pernah Menikah Dengannya Di Kehidupan Masa Lalu Kenapa Kok Bulu Kuduk Saya Kok Berdiri Semua Aduh Iya Makanya Saat ini Dia Menunjukkan dirinya Di sini Di kartu ini Menyuruh Agar kalian Mempercayai dia Oke Setidaknya Saat kalian Berdoa Ya Saat kalian Berdoa Kepada Tuhan Doakanlah dia Oke Jangan lupakan dia Oke Seperti Doakan Supaya dia Beristirahat Dengan Tenang Dengan Damai Supaya Tuhan Bisa Mengirimkan Dia Datang Kepada Kalian Di saat Kalian Sedang Memiliki Masalah Dan Membutuhkan Jalan Keluar Atau Bisa Jadi Di sini Mayoritas Dari Kalian Mungkin Sulit Untuk Mendapatkan Pasangan Di sini Sulit Mendapatkan Pasangan Kalau Mendapatkan Kalau Bertemu Dengan Seseorang Yang kalian Gebetin Kalian Sukain Kalian Cintai Kok Rasanya Cinta Kalian Selalu Bertepuk Sebelah Tangan Rasanya Kalian Gimana Cinta Kalian Ditolak Atau Pasangan Kalian Tidak Mencintai Kalian Sehingga Kalian Sulit Untuk Menemukan Pasangan Di sini Atau Susah Move on Atau Merasa Ada Sesuatu Yang Kurang Atau Kesepian Di dalam Hidup Kalian Oke Tapi Di sini Jangan khawatir Roh Penjaga Ini Sebenarnya Dia Sudah Sangat Dekat Sekali Dengan Kalian Hanya Saja Kalian Tidak Melihat Dan Mungkin Saja Kalian Merijek Atau Menyangkal Keberadaan Dari Dia Di sini Ada Three of Cups Sudah Positif Kalau Tiga Ini Digabung Kalian Mungkin Pernah Menikah Di kehidupan Yang sebelumnya Bagi kalian Yang Percaya Akan Reinkarnasi Kelahiran Kembali Oke Di saat Kehidupan Sebelumnya Mungkin Kalian Pernah Menikah Berumah Tangga Dan Saat Ini Dia Mengikuti Kalian Oke Dan Dia itu Seorang Penunggu Di sebuah Danau Di sebuah Sungai Dan Di sini The Hierophant Dikatakan Kalau pun Ada Spirit Guide Yang lain Mungkin Spirit Guide Tersebut Adalah Seorang Toko Pengemuka Agama Di sini The Hermit The Hierophant Seorang Pendeta Mungkin Saja Kalau Untuk Istilahnya Dalam Maaf ya Umat Muslim Mungkin Dia seorang Kiai Ya Dia seorang Kiai Dia seorang Ustadz Di kehidupan Sebelumnya Sebelum Dia tutup Usia Bisa jadi Dia seorang Apa Seorang Sheikh Karena Di sini Topinya Itu ya Dia seorang Sheikh Seorang Sultan Atau apa Yang Yang pastinya Ada Kaitannya Dengan Agama Religius Oke Di sini Dan Parahnya Dia memiliki Hubungan Keluarga Dengan Kalian Dan Saat ini Kalian Sepertinya Tidak Percaya Akan Keberadaan Dirinya Dan Di kartu Saran Ini Disuruh Untuk Percaya Oke Koyot Spirit Oke Trust In Defend Details Dan Mungkin Seiring Berjalannya Waktu Defend Timing Oke Kalian Akan Percaya Dari Hari Kehari Dari Kejadian Kejadian Janggal Yang Yang Pernah Kalian Alami Yang Datang Menimpa Kalian Sehingga Akan Membuat Kalian Jadi Lebih Terbuka Kesadaran Kalian Untuk Bisa Lebih Percaya Akan Keberadaannya Nanti Tapi Yang Pastinya Dari Kartu Saran Ini Disuruh Untuk Percaya Oke Setidaknya Kalian Tidak perlu Menyembahnya Tidak perlu Menyembahnya Tapi Cukup Percaya Akan Keberadaannya Jangan Pernah Menyangkal Gitu Aja Ini Dek Kelompok Yang Kedua Maaf Saya Ngomongnya Agak Terbata Bata Karena Saya Merinding Disini Oke Bulu Kuduk Saya Sudah Berdiri Semua Sekarang Kita Masuk Ke Dek Kelompok Yang Ketiga Nah Viewers Inilah Dek Kelompok Yang Ketiga Dek Kelompok Yang Terakhir Kita Tarik Dulu Satu Kartu Tema Secara Keseluruhan Dear God Universe Tuhan Mohon Beritahu Kami Viewers Yang Memilih Dek Kelompok Ketiga Dengan Simbol Purple Lotus Atau Violet Lotus Lotus Ungu Siapa Roh Penjaga Atau Spirit Geku Dari Mana Asalnya Apa Nia Dan Tujuannya Saya Tarik Satu Kartunya Secara Acak Watch Tower Of The Sword Watch Tower Of The Sword Oke Penjaga Menara Di Sebelah Utara Summer Musim Panas Ya Menara Ditambah Bunga Matahari Bunga Bunga Yang Terkesan Elegan Dan Elik Sekali Saya Sudah Bisa Merasakan Mayoritas Yang Memilih Dek Kelompok Ketiga Ini Sepertinya Kalian Berasal Dari Keluarga Yang Berada Di Masa Lalu Keluarga Kalian Itu Keluarga Yang Berada Seorang Sosok Keluarga Yang Memiliki Pangkat Jabatan Mungkin Saja Pati Atau Seorang Menteri Atau Seorang Kaisar Juga Bisa Seorang Prabu Juga Bisa Seorang Sultan Juga Bisa Mungkin Kalian Berasal Dari Keluarga Seperti Ini Keluarga Bangsawan Dan Kalau Ditanya Siapa Spirit Gatku Sudah Pasti Orangnya Mungkin Saja Leluhur Kalian Dimana Status Jabatannya Masih Ada Tertinggal Dengan Dia Kenapa Tanganku Tiba-tiba Berdarah Ini Kejadian Yang Aneh Sekali Maaf Ya Viewers Dear God Universe Please Explain To us For Viewers Who Pee And Choose That Number Three With Purple Of Violet Lotus Lotus Ungu Sebagai Simbol Siapa Roh Penjagaku Dari Mana Asalnya Dan Apa Nia Dan Tujuannya Aneh Kok Tanganku Tiba-tiba Ber Berdarah Padahal Tidak Luka King of Wands Nah Apa Saya Bilang King Of Wands King Orang Ini Memiliki Jabatan Yang Sangat Tinggi Sekali Di Di Masa Lalu Spirit Gek Kalian Roh Menjaga Kalian Dan Yang Pastinya Dulu Di Kehidupan Masa Lalunya Semasa Dia Masih Hidup Beliau Bukanlah Sosok Tokoh Orang Biasa Memiliki Melainkan Dia Memiliki Pangkat Kedudukan Bisa Jadi Seorang Raja Juga Makanya Saya Disini Ada Tower Istana Berupa Puri Disini Makanya Saya Bisa Mengatakan Kalau disini Mayoritas Beberapa Orang Dari Kalian Ini Yang Memilih Dek Kelompok Yang Ketiga Ini Sepertinya Berasal Dari Keluarga Yang Memiliki Status Jabatan Yang Tinggi Oke Three of Cups Ya King of Wars Ini adalah Elemen api Aries Leo Sagittarius Terutama Jodiac Leo Disini Ya Three of Cups Disini Ada Elemen Air Dengan Jodiac Cancer Scorpio Pisces Terutama Jodiac Scorpio Maaf Ya Viewers Saya Tiba Tiba Merasa Agak Aneh Kepala Saya Kok Merasa Pusing Sebentar Ini Apa Ini Adalah Sebuah Petunjuk Tempres Kestabilan Tempres Tempres Kalian Berdealing Dengan Jodiac Sagittarius Disini Oke Strength Leo Oke Nah Disini Sudah Terlihat Sekali Spirit Gate Yang Kalian Dilingkan Ini Orang Yang Penuh Dengan Kekuatan Disini Full Power Selain Memiliki Jabatan Dan Kedudukan Yang Sangat Kuat Di Masa Hidup Itu Mereka Juga Memiliki Kekuatan Oke Kekuatan Yang Sangat Besar Sekali Sangat Kuat Sekali Two Of Sword Ini Adalah Elemen Angin Elemen Udara Dengan Jodiac Libra Aquarius Jaminai Jaminai Disini Dikatakan Datangnya Dari mana Sudah Saya Sampaikan Yang Pasti Tujuannya Itu Adalah Mereka Ingin Membahagiakan Kalian Mestabilkan Kehidupan Kalian Oke Memberi Kalian Kekuatan Memberi Kalian Kesabaran Oke Di Saat Kalian Sedang Panik Mereka Yang Berusaha Untuk Menenangkan Diri Kalian Disini Kartu Strength Ini Atau Sabar Juga Bisa Mereka Memberi Kalian Kesabaran Kekuatan Memberi Kalian Kestabilan Di Dalam Sisi Emosional Kalian Disini Malaikatnya Stabil Di Dalam Memegang Dua Cangkir Cangkir Itu Pertanda Emosi Disini Tugasnya Ini Adalah Untuk Membahagiakan Kalian Oke Membuat Kalian Merasa Happy Disini Ada Two of Swords Ya Tapi Mungkin Kalian Mayoritas Dari Kalian Ini Memblokir Diri Kalian Dengan Tidak Tidak Percaya Atau Kalian Menyangkal Keberadaan Dari Roh Penjaga Tersebut Sepertinya Ini Juga Datangnya Dari Pihak Keluarga Juga Dimana Kalian Berasal Dari Keluarga Yang Memiliki Silsilah Atau Status Jabatan Bangsawan Di masa Lalunya Itu Atau Sosok Keluarga Yang Kaya Raya Di Masa Lalu Itu Oke Sehingga Turun Temurun Saat Telah Menjadi Spirit Guide Maka Keluarga Kalian Spirit Guide Yang Kalian Dilingkan Ini Terus Mengikuti Kalian Menjaga Keturunannya Menjaga Keturunannya Memberi Keseimbangan Kestabilan Rasa Perasaan Yang Bahagia Memberi Kesabaran Rasa Kesabaran Di dalam Hati Kalian Rasa Ketenangan Di dalam Jiwa Kalian Di saat Kalian Sedang Panik Di saat Kalian Sedang Bingung Di sini Bingung Juga Mereka Yang akan Menghibur Kalian Kita Lihat Kartu Saran Masehat Dan Pesan-pesan Masukkan Dari Alam Semesta Universe Dear God Universe Please Give Us Viewers Who Pih And Choose That Number Three With Purple Or Violet Lotus Message Suggestion And Advice Apa yang Harus Kalian Lakukan Oke Kalian Terlalu Memblokir Diri Kalian Mungkin Saja Kalian Tidak Percaya Ya Trust In The Magic Trust Lagi Aduh Percaya Lagi White Raven Spirit Trust In The Magic Percayalah Pada Keajaiban Oke Percaya Terbukti Dari penjelasan Kartu tarot ini Kalau Kalian Masih Belum Mempercayainya Kalau Di kartu Saran ini Disuruh Kalian Untuk Mempercayai Keberadaan Mereka Karena Di saat Kalian Percaya Maka Dengan Kekuatan Mereka Apalagi Mereka Berasal Dari Keluarga Bangsawan Yang Sangat Terpandang Sekali Di masa Lalu Mereka Memiliki Kekuatan Power Yang Sangat Besar Sekali Maka Di saat Kalian Mempercayai Keberadaan Mereka Mereka Bisa Menciptakan Mujisat Bisa Menciptakan Keajaiban Di dalam Hidup Kalian Oke Setidaknya Tidak Tidak Disuruh Kalian Untuk Menyembah Mereka Tapi Setidaknya Di dalam Saat Kalian Berdoa Beribadah Doakanlah Mereka Oke Percayalah Akan Keberadaan Mereka Walaupun Kalian Tidak Disuruh Untuk Menyembah Mereka Setidaknya Ya Percaya Saja Itu Kan Tidak Apa-apa Oke Karena Saat Kalian Mempercayai Keberadaan Mereka Berarti Kalian Telah Membooster Mensupport Mereka Memberi Semangat Kepada Mereka Supaya Energi Mereka Kekuatan Mereka Jauh Lebih Besar Lagi Sehingga Saat Kekuatan Mereka Telah Mencapai Titik Maksimum Dan Menjadi Besar Mereka Bahkan Bisa Menciptakan Keajaiban Di Dalam Kehidupan Kalian Terutama Di Saat Kalian Memiliki Masalah Terutama Masalah Dengan Pertemanan Kalian Masalah Cinta Kalian Ya Atau Masalah Ekonomi Keuangan Finansial Kalian Saat Itu Mereka Bisa Menciptakan Keajaiban Untuk Membantu Kalian Menyeimbangkan Finansial Kalian Perasaan Kalian Hubungan Asmara Kalian Disini Bahkan Bisa Memberi Rasa Ketenangan Di dalam Jiwa Dan hati Kalian Tapi Kalau Kalian Masih Terus Menyangkal Keberadaannya Mungkin Saja Mereka Bisa Mengacaukan Perasaan Kalian Membuat Kalian Bingung Terus Menerus Disini Oke Sekian Saja Yang memilih Kelompok Ketiga Dan Saya Tidak Akan Membacakan Lagi Soal Spirit Guide Apalagi Di Tengah Malam Seperti Ini Sangat Mengerikan Sekali Nah Viewers Saya Telah Membacakan Ketiga Dek Tersebut Hasil Request Dari Seorang Komentator Atau Subscriber Saya Dan Saya Harap Ini Resonate Bagi Diri Kalian Dan Bagi Kalian Yang Merasa Resonate Atau Video Ini Bisa Membantu Kalian Di Dalam Memberikan Pengetahuan Terhadap Kalian Harap Disubscribe Like Comment Dan Share Jangan Lupa Diperkenalkan Kepada Kawan Kalian Channel Saya Agar Bertambah Subscriber Saya Semakin Bersemangat Di Dalam Menyajikan Konten Konten Yang Lebih Bisa Bermanfaat Lebih Bisa Berguna Dimana Konten Tersebut Untuk Kalian Juga Meskipun Untuk Tema Spirit Guide Ini Mungkin Untuk Terakhir Kalinya Untuk Pertama Kali Dan Terakhir Kalinya Saya Membacakannya Apalagi Di Saat Tengah Malam Menjelang Subuh Ini Di Kartu Tarot Tersebut Menampakkan Wujudnya Keberadaannya Di Kartu Tarot Yang Saya Bacakan Ini Sehingga Saya Merinding Semua Dan Tangan Saya Tiba-tiba Sempat Berdarah Lagi Tadi Oke Dan Sekedar Pemberi Tahuan Bagi Kalian Kalau Saya Masih Belum Menerima Konsultasi Private Reading Di Masa Pandemi Ini Di Medan Ini Masih Sangat Kacau Sekali Suasana Dan Kondisinya Ini Jadi Jangan Bertanya Kepada Saya Soal Personal Ataupun Private Reading Di Inbox Di Akun Instagram Saya Ataupun Facebook Saya Nanti Oke Saya Saya Ada Membuat Group Facebook Group Di Facebook Namanya Tarot Mania Indonesia Sekali Lagi Tarot Mania Indonesia Silahkan Kalian Bergabung Di Sana Karena Di Sana Ada Tarot Reader Yang Lainnya Dimana Mereka Kawan Saya Dan Saya Telah Jadikan Mereka Moderator Di Sana Kalian Tinggal Cari Saja Moderator Di Sana Kalau Saya Tidak Bisa Membuka Kartu Untuk 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 Kalian Tidak 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 Bisa Menangani Masalah Kalian Mungkin Kalian Bisa Mencari Mereka Mungkin Mereka Bisa Ikut Menghandle Masalah Kalian Oke Dan Silahkan Di Follow Akun Instagram Saya Yang Tertera Bersama Akun Facebook Saya Di Kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Saya Senang Berkawan Dengan Siapapun Setidaknya Kalian Bisa Keakuratan Reading Saya Untuk Kedepannya Dimana Reading Saya Itu Memang Saya Tujukan Untuk Kalian Semua Juga Oke Karena Di Saat Kalian Sharing Menceritakan Masalah Kalian Dengan Saya Kalian Sedang Menyalurkan Energi Kalian Kepada Saya Sedang Menyampaikan Energi Kalian Kepada Saya Sehingga Bisa Lebih Kuat Terbaca Oleh Saya Nah Sekarang Akhir Kata Saya Pamit Undur Diri Dulu Dan Saran Saya Tetaplah Banyak Berdoa Kepada Tuhan Dan Disini Saya Tetap Mendoakan Kalian Semua Oke I see you Again soon On the next Video Salam Cerah Penuh Kedamaian Sadu Sadu Sadu